Halo semuanya, selamat datang di channel Jokowi Rawan Nah, di kesempatan kali ini saya mau membahas Low Bar Stabilizer Ultra Racing di Paziro Sport 2016 Nah, ini teman-teman untuk stabilisernya itu seperti itu Yang depan ini, seperti ini Ini yang front lower bar Ini rear lower bar Jadi yang rear itu panjang banget ya teman-teman Dari sini, ini dudukan transmisi ya teman-teman Sampai ke belakang, sampai ke sini Dudukan arm ini, dudukan arm rote ini Jadi di sini, dibautin sama ini Terus yang ini dibautin sama dudukan transmisinya Dudukan gardannya Lalu yang depan juga pendek, cuma segitu aja Lalu untuk handlingnya sendiri itu lumayan teman-teman Jadi lumayan mengurangi limbung ya teman-teman Tuh, limbungnya berkurang Ini saya coba belok ya teman-teman Cepetan 40an Sumpah, ini berbeda teman-teman Saya tidak disponsori oleh Ultra Racing Tidak dibayar oleh Ultra Racing Ini saya benar-benar pure pendapat saya Jadi untuk handlingnya sendiri itu membaik teman-teman Lumayan membaik Sekitar ya, limbungnya sekitar berkurang 60% Nah, menurut saya Kalau limbung sih masih ada Ya, namanya mobil dengan rangka jenis leather frame Itu limbung tetap ada ya teman-teman Cuman, dikurangin Dengan pemasangan low bar ini Jadi lumayan lah teman-teman Untuk mengurangi limbung, untuk di jalan tol Saya mencoba membelokkan Berpindah jalur dengan mendadak Gunjangannya itu tidak heboh Nah, lalu untuk pengereman Nah, katanya itu Ultra Racing itu mengeklaim bahwa Pengereman itu menjadi Berkurang jarak pengeremannya Jadi lebih baik Kita coba ya, ngerem Oke, saya rasa memang membaik Jadi pengereman itu Tidak butuh evo terlalu banyak nih Nah, jadi Ribbon Ribbon untuk pengeremannya itu Goyangan pengeremannya itu Tidak terlalu heboh Jadi kayak tidak anjut Tidak terlalu gitu banget Nah, lalu sekarang Sekarang kita mengetes untuk goyangannya Coba ini goyang Tidak saya rem Oke, membaik Tidak terlalu berguncang Nah Oke Merasa jadi kalem ya Nah, itu di depan ada Sudah saingan ya teman-teman Fortuner Kita coba kejar Nah, ini kita coba kencang Jalan di teak rata Oke, saya rasa membaik teman-teman Ini pengereman nih Saya baru ngerem nih Tuh Pengereman saya rasa juga membaik Teman-teman Bukan cuma sekedar kelem saja Tapi kenyataannya juga Itu teman-teman Membaik Beneran Untuk ininya itu membaik Handlingnya Untuk pengereman juga Membaik Untuk Peredam Goyangannya juga Membaik Jadi menurut saya Kesimpulannya itu Ya, namanya mobil Leather frame ya teman-teman Dengan chasis Leather frame Itu mau Gimanapun Itu Limbungnya itu Gak bakal bisa hilang 100% Tetap ada limbung Mobil dengan Chasis monokok pun Tetap Limbung ya teman-teman Jadi menurut saya Ultra Racing ini Membantu untuk Mengurangi limbung Oke Worth it juga Gak bakal nyesel Untuk beli Lobarnya Untuk harganya sendiri Sekisaran 3,5 Sampai 4 jutaan ya teman-teman Oke Terima kasih telah menonton Jangan lupa Like video ini Dan subscribe channel Joko Herawan Oke See you